mantap lor lelehnya suka banget ini ini pakan alternatif terbaik yang saya buat mantap simak lor videonya lor Halo selamat sore teman-teman kembali lagi di channel Agung di bisnis berbagi bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita ya hari ini saya akan berbagi bisnis budidaya lele cara memberikan pakan alternatif ya Nah ini alat-alat atau bahan-bahan sudah saya siapkan ya mulai dari ada dari sini ya ya minyak goreng ya lalu ini tepung jagung ya harusnya jagung lalu ini ada penyedap rasa ya lalu ada garam lalu ada aci ya lalu ada begatul ya lalu ada molase ya lalu ada pelet ya sama ini daun yang kelor ya lalu tambahannya ini juga pelet ya oke untuk dosisnya ya minyak goreng seperlunya nanti lalu untuk tepung jagung kira-kira sekitar 2 kg ya lalu untuk dedak sekitar 3 kg ya untuk pelet tepung jagung kira-kira sekitar 200 graman ya kita mesin enggak nyimbang nih saya juga lagi nyoba lalu garam nanti dua sendok ya toikos atau bungkus atau sisaan aja ini ya lalu ada daun kelor sekilo ya lalu lalu untuk alatnya ember ya buat pengaduk sama plastik nanti buat kita fermentasi ya nah ini kita sudah bodoh ya coba sini nah aci ini sebagai bahan untuk perkat ya ini kita bodoh ya kita masukin oke ini kita bodoh supaya nanti menjadi bahan perkat kita aduk-aduk supaya merata terus puter gini ya mungkin kita ini skip aja jika temen-temen ini acinya sudah menjadi ano ya sudah mencowar tapi kok enggak rata ya oke langsung kita tuang ke sini oke lalu kita masukkan daun kelor supaya daun kelornya kelornya alum atau mengecil oke kita bisa tambahkan air lagi karena airnya nah kita kasih air lagi air panas lalu kita campurkan langsung aja kita garam ya garam ya garam 2 sendok supaya asing nikmat ya lalu kita tambahkan roiko ini rasa ayam oke itu ada suara anding mungkin andingnya lapar juga kita aduk-aduk ya nanti kita tambahkan air secukupnya aja tidak usah setakatnya nyamak 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 cek lembek Oke kita tunggu sampai dingin teman-teman sambil menunggu ini dingin ya sambil biar daun daun kelornya lahir dan rohikonya merasuk kita campurkan semua bahan ya ini coba disini lebih dari atas semua kita campur ini masih ada daun kelor ini untuk 4000 lele ini juga saya masih mencoba ini mungkin kapasitas sekitar 20 kg-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an saya lagi-lagi raja jadung harusnya tepul jadung malah Oke kita aduk semua sampai rata ya ini teman-teman sudah teraduk rata ya lalu kita tambahkan ini minyak ya ke dalam adonannya ini ketika makan sebesar-sebanyak ini ini otomatis airnya juga hampir sama ini kita penuhin aja supaya airnya juga dingin ya ya teman-teman ini sudah saya tambahkan airnya ini kita sediakan air usahakan jangan banyak-banyak nanti malah ke enceran ya Oke ini kita sudah kita tambahkan air kalau kita aduk ya airnya sudah enggak dingin dan daun kelernya ini sudah sudah apa layu ya kita masukkan semuanya dalam adonan oke ini kalau dihitung-hitung tidak sama petai tuh ada ayam coy oke 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 kita langsung pakai tangan aja ya hai 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 web-nya dan ini juga saya nggak banyak ada air ini ini juga aja nggak banyak ada air Hai ternyata taknya offset cukup nggak enggak enggak luar-luar coy banyakan ini untuk pemberian molasa langsung ya ini terpelet kasar krotainya itu sekitar 31-33% ya kita tolong semua lupa ternyata tidak cukup Hai usahkan ini sudah pulang ya misalnya nggak tahu nanti bisa makan apa nggak selamat menikmati teman-teman ini probiotik ya yang saya lihat sendiri kita taruh aja ya di sekitar 100 cc ya lalu kita campurkan langsung ke pakana ya ya kita campurkan pelan-pelan aja rumah air rata ini besok baru kita berikan ke lele ya oke seperti ini jadi bagusnya memang pakai tepung ikan ya jadi biar proteinnya tinggi kalau protein ikan kan 50%an kalau ini nah lalu nanti kita coba ya coba segini kita coba kasih ke lele ya nah ini kita tutup papat ya kita alih nah ini fermentasi supaya gisinya meningkat oke ini kita akan coba ke pertama pak coba nah itu tadi sudah saya coba ya eh pastinya lumayan efektif lalu kalau ditaruh seperti ini ini belum mau ya karena masih mungkin masih bingung belum terlatih ya dan ini tadi saya coba tenggelam ini yang efektif menurut saya seperti ini sih dibikin kita coba yang disana aja ya kalau yang disini kan udah dari tadi yuk kesana yuk ini juku ya dengan ramuan yang saya buat tadi ternyata juga lumayan lahap mungkin bisa mungkin bisa menjadi bau bawan lele ternyata disini ada makanan oke gitu ya temen-temen teman-teman ini bisa menghemat pakan pelet ya seperti itu lalu tolam saya temen-temen saya kuras ya itu kelihatan nah ini saya kuras setiap seminggu sekali ya oke saja ya untuk 4.000 ekor saya kelihatan 4x7 untuk kematian kemarin sudah mungkin sekitar masih lima sih ya gajah termasih sudah nonton ya sudah terima kasih terima kasih